Pertanyaan 48 Adakah dalil keutamaan berdoa setelah sholat wajib? Jawaban Riwayat pertama Dari Abu Umamah ia berkata Dikatakan kepada Rasulullah SAW Apakah doa yang paling didengarkan? Beliau menjawab Doa di tengah malam Dan doa di akhir sholat wajib Imam At-Tirmizi berkata Hadis Hasan Hadis Riwayat At-Tirmizi Hadis ini dinukil Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar Riwayat kedua Dari Mu'adz bin Jabal Sesungguhnya Rasulullah SAW Menarik tangan Mu'adz Seraya berkata Wahai Mu'adz Demi Allah Sesungguhnya aku sangat menyayangimu Demi Allah Sungguh aku sangat menyayangimu Aku pesankan kepadamu Wahai Mu'adz Janganlah engkau tinggalkan Setiap selesai sholatmu Engkau ucapkan Ya Allah Tolonglah aku Agar mengingatmu Bersyukur kepadamu Dan beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu Hadis Riwayat Abu Daud Riwayat ketiga Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu Aku saksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Engkau Maha Esa Tiada sekutu bagimu Ya Allah Engkau Tuhan segala sesuatu Aku saksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan Rasulmu Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu Aku saksi bahwa hamba-hambamu semuanya adalah bersaudara Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu Jadikanlah aku ikhlas kepadamu Juga keluarga ku Dalam setiap saat di dunia dan akhirat Wahai yang memiliki kemuliaan dan keagungan Dengarkan dan perkenankanlah Wahai Tuhan yang Maha Besar Ya Allah Engkau lah cahaya langit dan bumi Hadis Riwayat Abu Daud Riwayat keempat Ya Allah Perbaikilah untukku agamaku yang telah engkau jadikan sebagai penjaga bagiku Perbaikilah untukku duniaku yang telah engkau jadikan kehidupanku di dalamnya Ya Allah Aku berlindung dengan ridomu dari murkamu Aku berlindung dengan ampunanmu dari azabmu Aku berlindung denganmu Tidak ada yang mencegah atas apa yang engkau beri Tidak ada yang memberi atas apa yang engkau cegah Yang memiliki kemuliaan Tidak ada yang dapat memberikan manfaat Karena kemuliaan itu darimu Suhaib menyatakan bahwa Rasulullah SAW Mengucapkan kalimat ini ketika selesai sholat Hadis Riwayat An-Nasa'i Ada pun berdoa bersama setelah sholat Masalah ini dijelaskan Imam Al-Mubarakfuri Dalam Tufat Al-Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmizi Ketahuilah bahwa ulama hadis berbeda pendapat Pada zaman ini tentang imam ketika selesai sholat wajib Apakah boleh berdoa dengan mengangkat tangan Dan diaminkan makmum yang juga mengangkat tangan Sebagian ahli hadis membolehkannya Sebagian yang lain menyatakan tidak boleh Karena menurut mereka itu perbuatan bid'ah Menurut mereka perbuatan itu tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW Dengan sanad yang sohih Akan tetapi perkara yang dibuat-buat Semua yang dibuat-buat itu bid'ah Ada pun mereka yang membolehkan berdalil dengan lima hadis Pertanyaan 49 Adakah dalil mengangkat tangan ketika berdoa? Jawaban Imam Al-Bukhari menulis satu bab Dalam sohih Al-Bukhari Bab mengangkat tangan ketika berdoa Imam An-Nawawi berkata Dalam syarh, syahih Muslim Berdasarkan hadis sohih disebutkan bahwa Rasulullah SAW Mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di berbagai kesempatan Bukan pada solat istis kok saja Terlalu banyak untuk dihitung Saya, Imam An-Nawawi Telah mengumpulkan lebih kurang 30 hadis Dari sohih Al-Bukhari dan sohih Muslim Atau salah satu dari keduanya Saya sebutkan di akhir bab sifat solat Dalam kitab syarh Al-Muhazzab Di antara hadis yang menyebutkan mengangkat tangan ketika berdoa adalah Sesungguhnya Tuhan kamu maha hidup dan maha mulia Ia malu kepada hambanya Apabila hamba itu mengangkat kedua tangan kepadanya Lalu ia menolaknya dalam keadaan kosong Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan Ibnu Majah Dari Salman Al-Farisi Ada sekelompok orang melarang berdoa mengangkat tangan Berdalil dengan hadis Anas Rasulullah SAW Tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya Kecuali doa solat istis kok Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Akan tetapi pendapat ini ditolak dengan beberapa argumentasi Pertama, Anas bin Malik tidak melihat Bukan berarti sahabat lain tidak melihat Terbukti banyak hadis lain yang menyatakan Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan Di antaranya hadis Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya Seraya berkata Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu atas apa yang dilakukan Khalid Hadis riwayat Al-Bukhari Hadis lain Umar bin Al-Khattab berkata Pada saat Perang Badar Rasulullah SAW melihat kepada kaum musyrikin Jumlah mereka seribu orang Sedangkan sahabat Rasulullah SAW 319 orang Maka Rasulullah SAW menghadap Qiblat Kemudian menengadahkan kedua tangannya Ia berdoa kepada Tuhannya Ya Allah, tunaikanlah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku Ya Allah, jika pasukan kaum muslimin ini binasa Engkau tidak akan disembah di atas bumi Rasulullah SAW terus berdoa kepada Tuhannya Dengan menengadahkan kedua tangannya menghadap Qiblat Hingga selendangnya jatuh dari atas kedua bahunya Maka Abu Bakar datang mengambil selendang itu Dan meletakkannya di atas bahu Rasulullah SAW Ia mengikuti Rasulullah SAW dari belakang seraya berkata Wahai Nabi Utusan Allah Demikian munajatmu kepada Tuhanmu Sesungguhnya Ia akan menunaikan untukmu apa yang telah ia janjikan Maka Allah menurunkan ayat Ith tastagithuna rabbakum fastajabalakum Adni mumiddukum bi alfi minal malaiikati murdifin Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu Lalu diperkenankannya bagimu Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu Dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9 Maka Allah SWT menurunkan para malaikatnya Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Kedua Jika ada dua hadis yang kontradiktif Maka kaedah yang dipakai adalah Yang menetapkan lebih diutamakan Daripada yang menafikan Ketiga Bahwa yang dimaksud Anas bin Malik Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya Maksudnya adalah Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya Hingga terlihat putih kedua ketiaknya pada kesempatan lain Hanya pada saat doa istis kok saja Pendapat Al-Mubarak Furi Dalam Tuhfat Al-Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi Tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa Ada satu risalah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti Berjudul Mereka juga berdalil dengan hadis Anas Ia berkata Ada seorang Arab Baduy dari perkampungan Baduy Datang kepada Rasulullah SAW Pada hari Jumat Ia berkata Wahai Rasulullah Hewan ternak telah mati Keluarga telah binasa Orang banyak telah binasa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya berdoa Orang banyak juga mengangkat tangan mereka bersama Rasulullah SAW Mereka berdoa Hadis ini direwayatkan Al-Bukhari Mereka berkata Mengangkat tangan seperti ini Meskipun dalam doa istiskok atau minta hujan Akan tetapi bukan khusus pada istiskok saja Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari berdalil dalam kitab Ad-Da'awat Berdasarkan hadis ini Bahwa boleh mengangkat kedua tangan dalam semua doa Atau tidak terbatas pada istiskok saja Pendapat yang kuat menurut saya Imam Al-Mubarak Furi Bahwa mengangkat kedua tangan berdoa setelah sholat itu Hukumnya boleh Jika seseorang melakukannya Maka boleh Insya Allah Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui Doa dengan mengangkat tangan pula memiliki beberapa cara Pertama Dengan punggung telapak tangan ke atas Berdasarkan hadis Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. ketika istiskok memberikan isyarat dengan punggung telapak tangannya ke langit atau ke atas Hadis riwayat muslim Sekelompok ulama mazhab syafi'i dan ulama lain berpendapat Sunnah dalam setiap doa untuk menolak bala Seperti kemarau panjang dan sejenisnya dengan cara mengangkat kedua tangan Dan menjadikan punggung telapak tangan ke arah langit atau ke atas Jika berdoa untuk memohon sesuatu yang ingin dihasilkan Maka menjadikan kedua telapak tangan ke langit atau ke atas Mereka berdalil dengan hadis ini Kedua Mengusapkan kedua tangan ke wajah Berdasarkan hadis Dari Umar bin Al-Khotob Ia berkata Rasulullah S.A.W. apabila mengangkat kedua tangannya berdoa Ia tidak menurunkan kedua tangannya Hingga ia mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya Hadis riwayat At-Tirmizi Komentar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani Dalam kitab Bulug Al-Marom Tentang status hadis ini Ada beberapa hadis lain yang semakna atau syawahid Dengan hadis riwayat At-Tirmizi ini Terdapat dalam sunan Abi Daud dari hadis Ibn Abbas dan lainnya Secara keseluruhan Mengangkat derajat hadis ini Menjadi hadis Hasan Pertanyaan 50 Apakah dalil zikir setelah sholat? Jawaban Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar Telah diriwayatkan kepada kami dalam sahih muslim dari sawban Ia berkata Rasulullah S.A.W. ketika selesai sholat Beliau beristighfar tiga kali dan mengucapkan Ya Allah, engkau lah maha keselamatan Darimu keselamatan Maha berkah Wahai pemilik kemuliaan dan keagungan Dikatakan kepada Al-Auza'i Salah seorang perawi hadis Bagaimanakah beristighfar itu? Beliau menjawab Aku memohon ampun kepada Allah Telah diriwayatkan kepada kami dalam sahih Al-Bukhari dan muslim Dali Al-Mughirah bin Shu'bah Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. apabila selesai sholat Beliau mengucapkan Tiada Tuhan selain Allah Maha Esa Tiada sekutu baginya Baginya kekuasaan Baginya pujian Ia maha kuasa atas segala sesuatu Ya Allah Tidak ada yang mencegah Terhadap apa yang engkau berikan Dan tidak ada yang dapat memberi Terhadap apa yang engkau tahan Yang bersungguh-sungguh Tidak akan mendatangkan manfaat Darimu lah kesungguhan itu Telah diriwayatkan kepada kami dalam sahih Muslim Dari Abdullah bin Az-Zubair Ia mengucapkan doa ini setelah selesai sholat Ketika mengucapkan salam Tidak ada Tuhan selain Allah Maha Esa Tiada sekutu baginya Baginya kekuasaan Baginya pujian Maha kuasa atas segala sesuatu Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Kita tidak menyembah kecuali kepadanya Dialah pemilik karunia dan keutamaan Baginya pujian yang baik Tidak ada Tuhan selain Allah Ikhlas beribadah kepadanya Karena menjalankan agama Islam Walaupun orang-orang kafir benci Ibnu Az-Zubair berkata Rasulullah S.A.W. bertakbir menggunakan takbir ini selesai sholat Telah diriwayatkan kepada kami dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin Datang kepada Rasulullah S.A.W. Mereka berkata Orang-orang yang kaya naik ketingkatan yang tinggi Dan kenikmatan yang abadi Mereka sholat seperti kami sholat Mereka berpuasa seperti kami berpuasa Mereka memiliki kelebihan harta Mereka bisa melaksanakan haji, umroh, berjihad, dan bersedekah Rasulullah S.A.W. bersabda Maukah kamu aku ajarkan sesuatu Yang membuat kamu mendapatkan apa yang diperoleh orang-orang sebelum kamu Dan kamu dapat mendahului orang-orang setelah kamu Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kamu Selain orang yang melakukan amal seperti yang kamu lakukan Mereka menjawab Ya, wahai Rasulullah Rasulullah S.A.W. menjawab Kamu bertasbih, bertahmid, dan bertakbir Setiap selesai sholat 33 kali Abu Solih, perawi hadis berkata dari Abu Hurairah Ketika ia ditanya tentang cara menyebutnya Maha suci Allah Segala puji bagi Allah Dan Allah maha besar Setiap kalimat ini